Saya gak tau, Bu Dokter, kenapa Binarsi jadi begitu. Atau mungkin, kamu sama Pak Ujang itu emang... Bu Dokter, mah. Tapi gak apa-apain, ini justru memperkuat asumsi kita tentang Binarsi. Tapi saya takut, Bu Yola. Maksud saya, sikap Binarsi kekamuin, ini menandakan apa-apa yang berhubungan dengan Pak Ujang, itu akan memicu kemarahannya Binarsi. Saya belum mengerti, Bu Yola. Jadi giniin, maksudnya Bu Yola itu, semua tentang Pak Ujang udah ada di alam bawah sadar Binarsi. Dan proses penyembuhannya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi sih, tadi saya udah mengusulkan sama buku suara untuk membawa Binarsi ke dokter kejiwaan, biar pemeriksaannya bisa lebih intens. Jadi, saya... Secara tidak langsung, kamu itu sudah memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan kita terhadap Binarsi. Serem ya, Bu. Oh ya, Bu. Sudah zuhur, saya permisiin dulu ya, Bu. Iya, Bu Yola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Kenapa kamu, In? Saya jadi takut kalau ketemu Binarsi, Bu. Gak usah takutin. Kecuali kalau kamu itu emang mau nerima, Pak Ujang. Bu dokter, Ma. Santunan apa tuh, Coyoyo? Santunan meninggalnya Atem, Kangidoyo. Atem meninggal, Coyoyo? Coyoyo itu jangan bercanda, Atu. Atem kan lagi di Hongkong, Atu Coyoyo. Kangidoy? Puntan. Coyoyo itu jangan bercanda, Atu. Atem kenapa, Pak Karsa? Pedro. Atem. Atem kenapa, Drog? Jateng. Jateng teh sakit. Terus. Terus meninggal, Mbak Sidoy. Ina lillahi wa inna ilahi roju'un. Oh, iya ya. Saya terlupa, Drog. Kirain, Atem masih di Hongkong. Jadi, kantor pusat itu akan memberikan uang santunan atas meninggalnya Atem, Kangidoyo. Buat saya tuh, Coyoyo? Iya, buat Kangidoy. Kayak EM? Iya, kayak EM. Terima kasih ya, Coyoyo. Sama-sama, Kangidoy. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Iya, Coyoyo. Drog, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adoy. Iya, Pak Rasa. Saya juga pamit ya. Enggak, enggak. Drog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jemputin di Perjulia, Drog. Iya, Pak Sidoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.